Khamar itu Apa makna khamar? Khamar itu menutup Begitu juga dengan pakaian ibu-ibu yang menutup kepalanya itu adalah khimar Kenapa diharamkan khamar itu? Karena khamar itu menutup akal Sementara agama kita tujuan dari syariah diturunkan adalah untuk Salah satu dari lima Menjaga agama Menjaga jiwa Menjaga akal Menjaga keturunan Dan menjaga harta Itulah maqasidu syariah Dilarangnya disuruh untuk beragama Untuk menjaga agama kita Karena ini adalah modal utama bagi seorang Dilarang berzina Untuk menjaga kehormatan Keturunan Dilarang membunuh Untuk menjaga Jiwa Dilarang minum khamar Untuk menjaga akal Dilarang membuang-buang harta Nah Nerkuba Berapa banyaknya serangan nerkoba Kepada Kepada Genderasi kita Ini adalah bagian dari bentuk Minuman khamar Betul atau tidak Bapak Ibu? Ada gak diantara kita yang berani mengatakan Nerkoba Boleh dikonsumsi? Ada atau tidak? Betul Bapak-bapak bagaimana? Ada gak diantara kita mengatakan Nerkoba itu boleh dikonsumsi Boleh dihisap Gak ada Sepakat ya Walaupun tidak ada Dalam Al-Quran Janganlah Menghirup Nerkoba Walaupun tidak ada Di dalam hadis Akan tetapi Hukumnya Inilah maknanya Qiyas Dimana Kondisi Nerkoba itu Sama dengan Khamar Yang dia merusakkan Makanya Semuanya Apakah namanya Ganja Nerkotik Atau apa Sabu-sabu Dan yang lainnya Yang bisa Menghilangkan akal Yang merusakkan Hukumnya haram Atau apa